Menkopol Hukam Mahfud MD menggelar pengumuman terkait status FPI Pemerintah resmi melarang FPI Berdasar peraturan perundang undangan dan sesuai dengan putusan MK No. 82 PUU 112013 tertanggal 23 Desember 2014 Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa Ujar Mahfud MD dalam konferensi Persdi Kemenkopol Hukam Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu 30 Desember 2020 Mahfud membeberkan sejumlah alasan terkait pelarangan FPI Salah satu alasannya adalah FPI melakukan swiping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 tanggal 20 Juni tahun 2019 Secara de juret telah bubar sebagai ormas Tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan swiping atau razia secara sepihak Provokasi, dan sebagainya, sebut Mahfud Dalam konferensi persoal pelarangan FPI ini Mahfud MD didampingi sejumlah petinggi lembaga negara Mereka adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto Kapolri Jendral Idam Aziz Kabin Budi Gunawan Menkum Ham Yasona Lauli Mendagri Tito Karnavian Kepala KSP Muldoko Menkum Info Joni Gepleit Jaksa Agung ST Burhanuddin Kepala BNPT Kom Jan Boy Rafli Amar Dan Kepala PPATK Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share dan subscribe